Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi dengan aku Iin Aynas Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Guys, toilet merupakan ruangan yang harus selalu ada di hampir setiap bangunan Meskipun terkesan agak jorok Tapi dengan adanya toilet, seseorang bisa buang air tanpa harus mengotori tempat di sekitarnya Tidak perlu bingung saat malam-malam kebelet, tidak perlu lari ke sungai ataupun ke kebun Namun ada kejadian nih, toilet justru membawa musibah bagi penggunanya Seperti yang terjadi baru-baru ini, seorang wanita lanjut usia di Jakarta Utara Menderita luka-luka setelah water closet atau WC yang dipergunakannya meledak Ceritanya, saat itu si wanita sedang berada di kamar mandi Tiba-tiba saja, closet jongkok meledak dan mengeluarkan api Bagian closet jongkok terangkat ke atas dan kaki si wanita itu terkena api dari bagian closet Diduga penyebab WC tersebut meledak karena saluran pembuangan gas dari toilet tersebut tidak bagus Nah, selain peristiwa yang aku ceritain tadi, ternyata di masa lalu ada beberapa musibah atau kesialan yang terjadi saat berada di toilet Apa saja peristiwa-peristiwa yang dimaksud? Cekidat! Bagi mereka yang tinggal di kawasan pinggiran, melihat hewan liar masuk ke dalam rumah bukanlah hal yang aneh Jika hewan yang masuk bukanlah hewan yang berbahaya, maka mungkin hal tersebut tidak terlalu menyebalkan Namun, bagaimana jika yang masuk ke rumah adalah hewan karnifora berukuran besar? Hal itulah yang menimpa atap Porn Boon McChwai pada tahun 2016 Pada awalnya, pria Thailand tersebut duduk di atas closet kamar mandinya untuk buang air Namun, saat dia tengah bersantai sambil buang air, mendadak atap Porn merasakan sakit pada bagian bawahnya Atap Porn sepontan langsung menengok ke arah closet Saat itulah, dia menemukan pemandangan yang sungguh tidak terduga Ada seekor ular piton sepanjang 3 meter lebih yang keluar dari lubang closetnya Dan ular tersebut baru saja menggigit kemaluan atap Porn Supaya ular tersebut tidak sampai melarikan diri dan melukai lebih banyak orang Atap Porn kemudian mengikat kepala ular tersebut pada pintu Atap Porn lalu berteriak memanggil istrinya dengan maksud meminta pertolongan Pada saat itulah, atap Porn mendadak jatuh pingsan akibat pendarahan yang berlebihan Beruntung, atap Porn berhasil dilarikan ke rumah sakit dan kembali sadarkan diri setelah menerima pertolongan Sementara, ular tadi dipungut oleh regu penyelamat sebelum kemudian dilepas ke alam liar Semoga saja sesudah itu dia tidak menjadi tamu yang tak diundang lagi di rumah orang lain ya guys Jerman pada abad pertengahan banyak dihuni oleh kaum bangsawan yang memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing Tidak jarang para bangsawan tersebut terlibat sengketa wilayah Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai Maka tidak menutup kemungkinan kalau mereka yang bersengketa kemudian beralih ke jalur peperangan Hal itulah yang coba dihindari oleh Raja Jerman Henry VI Pada tahun 1184, Henry mengundang para bangsawan di Jerman untuk melakukan pertemuan di bentengnya yang terletak di Erfurt Tujuan dari pertemuan tersebut adalah supaya para bangsawan yang hadir bisa menyelesaikan sengketa wilayahnya secara damai Pertemuan itu mengambil tempat di gereja yang terletak di kawasan benteng Pada saat itulah hal yang tidak diduga mendadak terjadi Lantai gereja yang terbuat dari kayu mendadak runtuh Akibatnya para bangsawan tersebut jatuh terperosok ke bawah Hal tersebut ternyata baru awalnya saja Bagian bawah gereja tersebut ternyata berisi kubangan tinja yang berasal dari toilet di benteng itu Akibatnya para bangsawan tersebut kini harus terbenam dalam lautan tinja Mereka juga harus menahan bau musuk yang ditimbulkan oleh kubangan tinja tersebut Sebanyak 60 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut Akibat cedera dan pingsan dari bau musuk yang ditimbulkan oleh tinja Peristiwa tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Erfurter Latrinentrus Atau peristiwa amblesnya Erfurter Latrin Raja Henry sendiri tidak ikut terperosok dalam bencana menjijikan tersebut Karena dia sedang duduk di atas lantai batu yang kokoh Menjadi raja sepintas terlihat sebagai hal yang menyenangkan Karena hidupnya senantiasa dikelilingi oleh kemewahan Namun menjadi raja juga memiliki resikonya sendiri Tidak jarang ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk membunuh raja Supaya dia dan sekutunya bisa naik tahta menjadi raja yang baru Jeromir adalah seorang bangsawan dari Bohemia Bohemia ini sekarang termasuk ke dalam wilayah Republik Ceko Nah si Jeromir ini pernah terlibat konflik perebutan tahta dengan raja Yang merupakan saudaranya sendiri Saat pemberontakan Jeromir berhasil digagalkan Jeromir kemudian dikebiri dan diusir dari Bohemia Namun pada akhirnya Jeromir berhasil menjadi raja Bohemia pada tahun 1003 Namun pada tahun 1012 Jeromir dipaksa turun tahta dan dibuang keluar Bohemia oleh rivalnya yang bernama Oldridge Tahun 1033 Jeromir berhasil merenggut kembali tahtanya dari tangan Oldridge Berkat campur tangan kekaisaran Romawi Suci Masa pemerintahan kedua dari Jeromir ini tidak bertahan lama Setelah ia ganti digulingkan oleh putra Oldridge yang bernama Bretislaus Untuk memastikan supaya Jeromir tidak kembali menjadi ancaman di kemudian hari Pihak yang memusuhi Jeromir memutuskan untuk mengirim pembunuh Hari naas bagi Jeromir terjadi saat dia sedang buang air Ketika Jeromir sedang duduk di klosetnya Mendadak Jeromir ditusuk memakai tomba sampai tewas Jeromir pun kemudian jatuh terkulai dan darahnya memenuhi lantai kamar mandi Pada tahun 1978 Michael Godwin dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Rencananya Michael bakal dieksekusi dengan memakai kursi listrik Dalam eksekusi macam ini Orang yang hendak dieksekusi akan diikat pada kursi Lalu dirinya akan diberi listrik bertegangan tinggi hingga meninggal Menjelang dilangsungkannya hukuman mati Michael Pengadilan melakukan peninjauan ulang mengenai kasus Michael Hasilnya Michael dinyatakan tidak bersalah dan dirinya batal dihukum mati Namun sial bagi Michael Dia pada akhirnya gagal menghirup udara bebas Karena dia sendiri kemudian meninggal dengan cara yang tidak diduga oleh siapapun Pada awalnya Michael sedang menonton televisi di ruang tahanannya Sambil mengenakan headphone dan duduk di atas kloset logam Kabel headphone yang dikenakan oleh Michael ini ternyata berada dalam kondisi terkelupas Akibatnya saat gigi Michael menyentuh kabel tersebut Dia pun tersetrum hingga tewas Michael lantas dinyatakan meninggal akibat kecelakaan Kasian ya guys Batal dihukum mati di atas kursi listrik Tapi pada akhirnya mati juga tersengat listrik Semasa berlangsungnya Perang Dunia Kedua Jerman menggunakan kapal selam U-Bot untuk menghadapi kapal-kapal perang musuh Kelebihan U-Bot jika dibandingkan dengan kapal perang biasa adalah U-Bot bisa menyelam menghindari pandangan musuh Lalu kemudian muncul kembali ke permukaan untuk menyerang saat kapal musuh sedang lengah Pada tahun 1945 yang juga merupakan tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua Sebuah kapal U-Bot sedang berpatroli di lepas pantai Inggris Kapal U-Bot tersebut adalah kapal tipe U-1206 Salah satu kapal selam paling modern pada masanya Selama ini tinja para awak kapal U-Bot akan ditampung Dan baru bisa dibuang saat kapalnya sudah berlabuh Namun hal tersebut tidak berlaku untuk kapal selam U-1206 itu Karena kapal selam tersebut bisa membuang tinja saat sedang berada di tengah laut sekalipun Kembali ke soal kapal selam Jerman yang berada di perairan Inggris tadi Karl Adolf Schlitt selaku kapten kapal tersebut masih belum familiar Dengan cara kerja toilet kapal selam yang bersangkutan Maka dia pun meminta teknisi kapal untuk membuang kotoran ke laut lepas Teknisi tersebut ternyata menekan tombol yang salah Akibatnya air laut pun masuk dan memenuhi kabin kapal selam Tentu saja kapal selam tersebut harus segera naik ke permukaan agar tidak tenggelam di dasar laut Saat sudah berada di permukaan kapal selam tersebut langsung diserang oleh kapal patroli Inggris Akibatnya sebanyak 4 awak kapal selam yang bersangkutan harus kehilangan nyawanya Sementara sisanya yang masih hidup ditangkap oleh pasukan Inggris Oke guys itu tadi kumpulan kisah apes yang berhubungan dengan toilet Dari sini kita tahu ya bahwa musibah itu bisa terjadi kapan saja Dimana saja bahkan di toilet sekalipun yang sekilas terlihat aman-aman saja So kita harus tetap selalu berhati-hati ya guys Stay safe semua Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh